Pemirsa para kepala desa yang ada di Kabupaten Oku diingatkan oleh PJ Bupati tentang bahaya korupsi karena pada tahun lalu banyak kepala desa tersandung korupsi dana desa. Untuk kesekian kalinya PJ Bupati Oku, Teddy Melwansyah kembali mengingatkan kepala desa agar berhati-hati dalam penggunaan dana desa yang harus sesuai dengan perutukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Menurut Teddy, dari data yang dikeluarkan oleh KPK akhir tahun lalu, ada ratusan kepala desa yang tersandung hukum akibat penggunaan dana desa yang tidak tepat dan cenderung merugikan negara. Penggunaan dana desa sendiri banyak yang mengawasi sehingga harus digunakan sesuai dengan ketentuan. Sehingga pihaknya meminta Dinas PMD Kabupaten Oku untuk melakukan pembinaan agar kepala desa tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Hati-hati menggunakan dana desa. Karena banyak pengawasan, hati-hati menggunakan dana desa supaya jangan ada masalah. Karena hasil rilis KPK kembaren yang kami terima sudah 686 kardes bermasalah dengan dana desa seluruh Indonesia. Nah jangan sampai ini terjadi di Kabupaten Oku. Untuk itu kami minta juga Kandis PMD untuk melakukan pendampingan para kardes ini supaya jangan ada masalah dalam penggunaan dana desa. Di Kabupaten Oku sendiri sudah lebih dari 5 orang kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan dana desa. Hal ini menurut PJ Bupati Oku jangan lagi sampai terjadi di Kabupaten Oku. Ari Pranika, PAL TV Tersangka berada di Kabupaten Oku. Ini adalah pilihan. Ia mereka berada di Kabupaten Oku. Dari 622 anda memperbukaten. Terima kasih.